Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman YouTube jempa ketemu lagi di kesempatan ini edisi 15 Desember 2022 semoga sehat tentunya buat teman-teman semua kebetulan setelah dua hari ini kemarin agak sedikit flu ya tapi Alhamdulillah sudah mendingan ya kita lanjut lagi kali ini saya kedatangan pasien lagi nih Kenwood TM261 nah kasus pada kali ini kerusakannya di bagian final modul ya SAV17 nah ini kerusakannya kerusakan umum sebetulnya cuman walaupun umum tapi banyak versi juga yang terdapat di kerusakan bagian ini ada juga yang di bagian final transistor ada yang di driver transistor ada yang di bias kadangkala juga ada yang kebakar ya di loading output pada rangkaian final modul ini semuanya kita eksekusi kita coba cek sinyal dengan file strip meter dulu nih gunakan file strip meter di dioda air app out tidak ada di input Oh input yang bagus ya Oke kita cek kita bongkar aja coba cek lagi di kolektor driver sama final yang kan transistor final itu udah terhubung langsung ya ke tegangan positif kalau driver dia menggunakan switch transistor Hai bagus ya teg driver final oke nah kita cek teg driver sampai ke kolektor ini bias bagus ini nah disini Oh ini udah kelas C oke nah di sini deh keluar Oh ya di lilitan strip line keluar ada cuman setelah nyampe di kolektor itu kalau tidak ada tegangan lagi nah itu tidak ada tegangan lagi nah ini ya kerusakannya sudah ketemu ya udah fit gini rusak ini apanya jalurnya stripline rfc rfc stripline pada modul oke langsung aja kita bongkar kita solder ulang bagian strip lainnya menara seharus dibongkar dulu karena dia menempel pada pendingin head sink ya kalau nggak dibongkar ini nanti eh mata solder jadi dingin deh nggak bisa kebongkar sama sekali oke atau solder aja nggak 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 bagus ya cuma nempel gitu aja oke itu dia kelihatan ya sudah dipastikan lah kita langsung aja panaskan aja nah ini dia putusnya itu ya dari kolektor nah disitu dia nggak tidak menyambung sama sekali padahal kelihatannya bagus ini sering kejadian seperti itu ya karena final modul itu memang bekerjanya panas temperaturnya tinggi terus itu walaupun telah dipasang kipas di luar tambahin namanya barang panas di dalam ya gimana lagi kita nggak bisa salahkan siapa-siapa udah dibilang pakai kipas juga mainnya di middle aja atau di low tetap aja juga kenak hehehe namanya elektronik ya kan jangan kan elektronik kita aja manusia langsung lagi enak-enak ya bisa koip hehehe lagi sehat-sehatnya lagi bugar-bugar ya langsung bisa koin apa lagi barang elektronik walaupun baru walaupun bekas kerusakan itu bisa aja terjadi kita panaskan dulu kita bantu panaskan dengan solder uap habis itu baru kita solder menggunakan timah kita kasih kita kasih apa kita kasih look biar enggak nempel kemana-mana ya timahnya oke setelah merata kita sambung aja jalurnya ya setelah kita solder kita pastikan oke kita test oke kita test Hai 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 saya sepakai film strip meter dulu oke oh iya langsung capture baik kita langsung bungkus ini dia penampakan setelah disolder ya Oke kita tes power berapa watt ini keluar 55 watt ya lumayan 55 watt 55 watt Oke lumayan bisa dipakai lagi buat roger-roger oke dengan aja video kita kali ini semoga saja bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai